Oke semuanya, kembali lagi di channel ini kita akan bahas soal PH ya, soal assessment untuk yang kelas 7 Materinya kemarin soal sifat materi dan juga asal basah garam Oke next, kita langsung aja kali ya Oke, perhatikan pernyataan berikut ini Yang merupakan sifat yang benar tentang zat cair ya Yang nomor 2 Oke, yang nomor 2 Kenapa nomor 2? Karena nomor 2 itu bentuknya berubah-ubah ya Kalau misalnya si zat cairnya itu bisa berubah-ubah tergantung wadahnya Betul ya, tergantung wadahnya Tapi volumenya tetap guys Jadi kalau 1 liter ditarungnya di gelas Di oper ke tempat lain juga 1 liter juga Dan zat krak vertikalnya tidak rapat Kalau yang rapat itu hanya zat padat Nah, jawabannya 2, 3, 6 Yes Nomor 2 Yang termasuk sifat intensif Intensif itu ada Tidak tergantung jumlah zatnya Berarti kemagnetan Mau dikit, mau banyak Tetap sifat magnetnya masih ada Dapat ditarik magnet, sorry Kelarutan juga sama Dan juga kekerasan 2, 4, 5 Volumenya dan berat tergantung jumlah zat Jadi kalau jumlah zatnya banyak Berat dan volumenya juga banyak Atau besar Nomor 3 Diisi dengan 100 ml cairan Ini adalah volume cairannya Masa gelas kosong 100 gram Setelah diisi dengan cairan Masanya jadi 160 Jadi masanya cairan itu 60 dikurang 100 Ini kurang ini 60 ya 60 gram Terus cairan masanya ini Sama dengan masa bagi volume 60 bagi 100 0,6 gram per cm3 Kalau mau dijadiin kilogram per meter kubik Itu dikali serib Maka hasilnya adalah 600 Oke lanjut ya Nomor 4 Nomor 4 gampang banget sebenarnya Ini ada beberapa perhiasan Lalu terdiri atau terbentuk dari 24 karatnya Artinya asli Kalau asli Yang sama adalah masa jenisnya Walaupun volume dan masanya berbeda Tapi karena ini asli Maka masa jenisnya sama Wujud zat dengan gaya tarik Antarpartikel paling kuat adalah padat Karena padat itu Dia paling rapat Lanjut Wujud zat dan perubahan yang tepat Ini di A dan di 2 Kalau menyublim dari padat ke Berarti A nya adalah ca A adalah cair Berarti bukan gas Dari cair ke padat Kita sebut dengan membeku Konduktor listrik Konduktor adalah Menghantarkan Listrik Yang baik Kayu Tidak mungkin Karet juga tidak mungkin Artinya 2 dan 4 Karena mereka juga logam Ya Yang merupakan contoh sifat kimia Kimia itu adalah Kereaktifan Ya Kalau warna Masuknya fisika Sifat fisika Tidik fisika Masa jenis juga V V kereaktifan Yang merupakan contoh dari sifat fisika Nah ini dia Kelarutan ya Terbakaran kimia Stabilan kimia Stabilan juga kimia Oke Perubahan fisika yang mana Roto yang membusuk ini adalah Kimia Pembusukan Kayu menjadi arang Juga kimia Dibakar Dibakar Awan menjadi titik hujan Nah ini yang disebut dengan fisika ya guys Kalau yogurt Kimia Yang namanya fermentasi Jadi jawabannya adalah K Perubahan kimia Perubahan kimia yang mana Yang Singkong menjadi tape Ini yang disebut dengan Her Her Kaya tarik-menarik antar partikal yang sejenis Itu disebut dengan Profesor Kalau adesi yang berbeda Lanjut guys Meniskus cembung terjadi karena Yo Karena apa Yo Apakah kohesinya lebih besar dari adesi Gaya tarik-menarik Kalau yang tidak sejenis Itu kita sebut dengan adesi Ya Kalau erosi Erosi itu pengikisan tanah oleh air guys Aduh Ya Jadi kalau hutannya gundul Itu masuk ke adesi Ya Ini Meniskus Cembung ini terjadi karena Kohesi lebih besar dari adesi Gaya tarik-menarik Antar partikel yang sejenis Itu lebih kuat Gaya Kalau Cekung Dia terjadi karena Ades Gaya tarik-menarik Kapilaritas Kapilaritas ini adalah Meresapnya Sairan Melalui celah kecil Melalui celah Kecil Contohnya Contohnya apa Contohnya ini Kalau serangga berjalan di atas air Itu nanti di nomor 15 Ya Nomor 15 Contohnya dari tegangan permukaan Selain itu ada apa lagi pak Yang nomor 4 Ya Tetesan air di atas Embun Ayah daun yang berbentuk kulat Ya Beaknya embun Kiri-kiri asam Kalau pahit itu basah pH di atas 7 basah Biru juga basah Ya Ini yang betul Ya Ion H plus Kalau basah Itu Ohamin Asam Acam itu ACL Asam Klo H2O air NACL itu garam NaOH itu basah Natrium Nitroksida Sifat dari asam kuat Asam kuat itu Warna lampunya Akan terang Asam kuat Basah kuat Itu Terang Warna pH Menjauhi 7 Kalau asam kuat itu Kalau disini 7 Dia semakin jauh Semakin kuat Kalau basah Semakin jauh Semakin Semakin dia dekat 7 Semakin lemah Nanti akan netral Ya Contoh zat yang bersifat basah A Sabun Pasti Sabun Aki Masuknya Asam Cuka asam Garam dapur Ya Garam Indikator asam Basah yang alami Itu Mawar dan Buah naga Itu ada di buku paket Silahkan cari Ya Lanjut SI SI itu sebenarnya Tinggal cari Ro sama dengan M per V Kalau rohnya sama Artinya Sama ya Atau Asli ya Dibagi aja nih guys 7500 Dibagi 1000 Hasilnya 7,5 gram Per cm Cubic Sama kan Maka dia Asli Gitu ya Gitu doang Ya Buat apa Gitu doang Buat kami Gitu ya Jadi sebenarnya Tinggal cari masa jenisnya doang Haja Gitu Cari masa jenis Terus Kalau sama ya Berarti Asli Kayak gitu ya Kalau gak salah Di buku paket Juga ada Yang dia ditanya Apakah dia dari Mas asli Atau enggak Itu ada Di latihan soal Bukan yang Wujuk ke potensi Tapi ya Setelah pembahasan Mas jenis Sifat kimia Fisika Itu ada Soalnya Tentang Apakah ini Terbuat dari Mas asli Atau tidak Lanjut Tentukan Mas jenis campuran Berarti kamu harus cari Masa jenis Masa aluminium Aluminiumnya dulu Aluminium Masa aluminium Adalah Rho dikali P Aluminium 2700 Kali Volumenya 2 5400 Kilogram ya Wow Gede banget Oke deh Tapi gak apa-apa Masa jenis Masa besi ya FA Rho kali P Kayaknya logamnya Gede banget Masa jenis Besinya 7800 Ya 7800 Kali Masanya Sorry Volumenya 1 ya 7800 Kilogram Rho campuran Itu sama dengan Masa 1 Sama masa 2 Volume 1 Tambah volume 2 Jadi Al Masa AL Tambah masa FE 5400 Tambah 7800 Dibagi Volumenya 2 Tambah 1 Ya ya Ini Jadi 134 Hasilnya Kalau tidak salah 4 Oh salah 200 ya 3200 Hasilnya 4400 Kepulang Permeter Jadi caranya adalah Cari masanya dulu Lalu masanya ditambah Dibagi dengan Jumlah dari volume Ya Kayu berubah jadi bangku Ini Perubahan fisika Yaitu Perubahan Bentuk ya S mencair itu Fisika Wujud Tanpa membusuk Itu Kimia Pembusukan Ya Nah Sejadi bubur itu Kimia Yaitu Pemasakan Masak Bensin mudah terbakar Itu Keterbakaran Kimia ya Semua yang disini adalah Intensif Bukan extensif Warna Cincin adik Kemasan ini Warna Warna itu Masuknya ke Fisika Serbuk besi Ditarik Magnet Itu Kemagnetan Kemagnetan itu Fisika Sangat asam ya Keasaman Keasaman Itu Masuknya ke Ki Itu ya guys Lanjut 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 Merah-merah Pasti asam Merah-merah Biru itu Kalau tidak berubah Jadi garam Jadi kalau merah Tetap merah Biru Jadi biru Tetap Garam ya Jadi garam Tapi kalau merahnya Jadi biru Semuanya biru Itu bah Sa Jadi kalau asam P Bahasa R Garam Oke demikian Pembahasannya Semoga bisa Membantu kalian Dalam persiapan Remedial nanti Oke Semangat Semangat Buat yang remedial Dan yang buat Yang sudah Di atas KKM Good Sudah baik Nanti Untuk di Assessment selanjutnya Di materi selanjutnya Silahkan Ditingkatkan Buat yang sudah Bagus Silahkan Dipertahankan Buat yang Buat yang hari ini Sekarang ini Remedial Besok Diusahakan Jangan remedial Tetap belajar Semangat Sampai jumpa